Timur, Senin mendatang, kloter pertama Jemaah Haji asal Jawa Timur siap diberangkatkan. Di tengah marakai isu virus berbahaya seperti Ebola atau Corona, pihak bandara menyiapkan antisipasi dengan memasang alat pemindai suhu. Dan untuk mengetahui informasi lengkap seputar hal ini, kita telah terhubung dengan Sandi Priawan di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, Sandi, silakan. Untuk mengantisipasi penyebaran virus Ebola, MERS, hingga Corona, juga dilakukan dengan alat sederhana, namanya alat pemindai virus, alat pemindai suhu tubuh maksud kami. Dan di belakang saya ini merupakan alat tersebut dari Kesehatan Pelabuhan. Setiap penumpang yang datang dari luar negeri, apabila terdeteksi oleh kamera, jika suhu tubuhnya melewati 38 derajat Celcius, dirinya adalah merupakan terindikasi virus mematikan. Karena dari hasil pemeriksaan, jika suhu tubuh manusia melebih 38 derajat Celcius, terutama di bandara-bandara internasional yang ada di Indonesia, mereka akan dimasukkan ke ruang isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Memang sejauh ini di Bandara Internasional Juanda belum ada penumpang yang terindikasi oleh virus Ebola, namun di musim haji kali ini terutama dari jamaah Surabaya, yang berkaji Surabaya akan dilakukan pemeriksaan lebih detail dan lebih lanjut agar tidak tersebar di Surabaya, khususnya di Jawa Timur. Dan untuk permasalahan haji lainnya, 333 dokumen paspor haji yang sebelumnya belum terverifikasi di Embarkasi Surabaya, namun sudah rampung, sehingga PPIH atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Surabaya siap memberangkatkan para calon jamaah haji klotter pertama, Senin 1 September nanti. Berikut informasinya. Petugas Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji PPIH Embarkasi Surabaya sibuk menyiapkan perlengkapan kedatangan calon jamaah haji yang akan transit di asrama haji sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Selain teknis, persiapan administrasi juga telah tuntas. Ratusan paspor calon jamaah haji sudah diverifikasi. Insya Allah sudah siap untuk kota pertama besok, insya Allah tanggal 1 September, jamaah dari Surabaya dengan si Duarjo. 445 calon jamaah haji asal Sidoarjo dan Surabaya akan diberangkatkan pada klotter pertama, Senin mendatang. Tahun ini, total calon jamaah haji sejauh timur yang akan diberangkatkan jumlahnya sekitar 28.600 orang. Mahesan Nugrahang melaporkan untuk NET. Belah Sakti memang saat ini penumpang-numpang dari luar negeri memang sudah berdatangan dan sudah melewati alat pemindahan suhu tubuh. Sejauh ini belum ada terindikasi dan kita berharap para calon jamaah haji yang melakukan ibadah haji di luar negeri ketika datang tidak tertular virus mematikan tersebut. Kembali ke studio, Belah Sakti. Sandi Priawan di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.